Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Kita bertemu dalam kajian tasawuf secara online dengan menggunakan kitab Sahara Al-Hikam Seperti biasa sebelum kita mengkaji kitab Al-Hikam pada malam hari ini Marilah kita menghadiahkan Al-Fatihah Kepada pengarang Al-Hikam terutama Kemudian kepada pengarang Sahara Al-Hikam Dan juga kepada para guru-guru yang telah mengajarkan kitab ini Alhamdulillahirrabbilalamin Para sahabat dimanapun berada Pada malam hari ini kita akan membahas Kalam Hikmah Yang ke-11 Di sini Di dalam kitab Sahara Al-Hikam Halaman 11 A'udzubillahimina syaitanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yasirlana Walat wa'asir alayna Rabbi atmim lana bilkhair Kuburkanlah atau tanamkanlah wujudmu Kedalam atau di dalam bumi Ketidak terkenalan Jadi khumul itu artinya adalah Tidak terkenal Atau Tiadanya kemaskuran Artinya pada khumul Wahuwa Ademus sahrah Dan khumul itu ialah Tiadanya kemaskuran As-sabih bil'arb Yang diserupakan dengan bumi Jadi disini pengharang menggunakan Analogi atau kias Mengidafatkan musabbah Bagi musabah bih Jadi ketidak terkenalan itu Diserupakan dengan bumi Persamaannya apa Sama-sama Tidak tampak Jadi kalau kita meletakkan sesuatu Kedalam tanah Maka sesuatu tadi tidak akan kelihatan Jadi khumul artinya ketidak terkenalan itu Diserupakan dengan bumi Jadi kita ulangi Tanamkanlah wujudmu Dalam bumi ketidak terkenalan Artinya dalam ketidak terkenalan Wahuwa Dan ianya khumul itu adalah Ademus sahrah Ketidak terkenalan yang As-sabih bil'arb Yang diserupakan dengan bumi Dan bagaimana caranya Menguburkan dirimu Menguburkan dirimu ke dalam bumi Kedalam ke dunia ketidak terkenalan itu Engkau tidak mendatangi Engkau tidak mendatangi Sebab-sebab kemasuran Atau sebab-sebab ketidak terkenalan Dengan Engkau mendatangi dirimu Atau membawa dirimu Bagi jabatan Dan Wa gairiha Dan selainnya Mimma fihi Intisari syid Dari apa-apa yang Di dalamnya Suara-suara itu Intisar Intisar itu artinya Tersebar Jadi Tersebarnya Kemashuran tadi Jadi bagaimana caranya Menguburkan Atau menanamkan diri kita Kedalam bumi ketidak terkenalan Jangan kita Mencari-cari sebab Untuk menjadi terkenal Maka jika Kamu melalui jalan Atau menempuh Jalan Para sufi Atau jika Kamu Mengamalkan Tarekat itu Setelah Kemashuranmu Falwajibu Alaika Attawadu Maka yang wajib Bagimu adalah Tawadu Rendah hati Jadi sebelum kita Memasuki dunia Tasawuf Atau sebelum kita Masuki dunia Tarekat misalnya Kita sudah Menjadi orang Yang terkenal Kita sudah Menjadi orang Yang Femes Orang yang Tenar Seperti Selebritis Maka Falwajibu Alaika Attawadu Maka Wajib Yang wajib Atasmu adalah Memakai Sifat Tawadu Apa itu Tawadu Sifat Rendah hati Wa Allatara Linafsika Maqaman Dan Engkau Tidak Melihat Dan kamu Tidak melihat Bagi dirimu itu Akan adanya Maqam Kamu Tidak melihat Dirimu itu Memiliki Suatu Kedudukan Walatara Ma'anta Fihi Minal Manasib Dan Engkau Juga Tidak Melihat Walatara Ma'anta Fihi Minal Manasib Wa Gairiha Swai'an Al-Zima Dan Kamu Juga Tidak Melihat Posisimu Sekarang Atau Apa Jabatan Yang kamu Pegang Sekarang Itu Sebagai Sesuatu Yang Besar Sebagai Sesuatu Yang Agung Baltara Anal Khaira Fitarkihi Tetapi Kamu Melihat Bahwa Yang terbaik Adalah Meninggalkan Jabatan-Jabatan Tersebut Lakin La Tatraqahu La Tatraqahu Illa Bi'isharati Ustazika Tetapi Kamu Tidak Meninggalkan Jabatan Tersebut Kecuali Dengan Isyarat Gurumu A'u Bi'izni Ilahi Atau Dengan Izin Allah Kemudian Pengarang Membuat Perumpamaan Bagi Ungkapan Ini Dengan Perkataannya Fama Nabata Minal Hab Fama Nabata Minal Hab Mimma Lam Yudfan Layat Layatimu Nita Maka Sesuatu Atau Benih Yang Tumbuh Dari Biji Yang Tidak Ditanam Tidak Sempurna Hasilnya Atau Tidak Sempurna Buahnya Jadi Kalau Kita Menanam Sesuatu Pasti Benihnya Itu Kita Tanamkan Kedalam Tanah Kalau Kita Menanam Biji-bijian Atau Menanam Benih Pohon Misalnya Pasti Benih Tadi Kita Tanam Kedalam Tanah Kalau Ada Benih Yang Tidak Ditanam Kedalam Tanah Tetapi Benih Tadi Hanya Terletak Di Atas Tanah Kemudian Benih Tadi Tumbuh Maka Kalaupun Benih Ini Bisa Tumbuh Tapi Hasilnya Tidak Sempurna Tetapi Benih Tadi Keluar Dalam Keadaan Lemah Dan Juga Tidak Subur Tidak Bisa Diambil Manfaat Dari Pohon Ini Dengan Manfaat Yang Sempurna Dan Apabila Benih Ini Tidak Tumbuh Maka Kebiasa Benih Ini Dikutip Atau Dimakan Oleh Burung Jadi Benih Yang Terletak Di Atas Tanah Tadi Kadang Kadang Kalau Ia Tidak Tumbuh Sebelum Ia Tumbuh Burung Sudah Datang Untuk Memakannya Tidak Tidak Jadi Bermanfaat Juga Dan Seperti Itulah Salik Atau Murid Atau Orang Yang Menempuh Jalan Tasawuf Orang Yang Menempuh Orang Yang Mengamalkan Tarekat Apabila Ia Mendatangi Sebab-sebab Kemashuran Atau Sebab-sebab Ketenaran Pada Permulaannya Maka Sedikit Sekali Kemungkinan Ia Akan Berjaya Atau Sukses Di Akhir Perjalanannya Wabi Qadrin Tahak Wabi Qadrin Tahkikuhu Biwasfil Humul Ia Tahak Qalahu Maqamul Ikhlas Jadi Dengan Ia Bisa Mencapai Maqam Ikhlas Itu Tergantung Dari Seberapa Kadar Humulnya Artinya Berapa Kadar Ia Tidak Terkenal Berapa Kadar Ia Tidak Terlihat Oleh Orang Lain Ya Sekadar Itulah Dia Mendapatkan Makam Ikhlas Famabni Umurihi Famabni Amru Famabni Amrihi Fil Ibtidai Alal Firani Minal Khalk Maka Urusan Si murid Ini Atau Salik Ini Pada Permulaan Di tingkat Permulaan Awal-awal Perjalanannya Adalah Adalah Al-al-firar Minal Khal Lari Atau Menjauh Dari Makhlub Menjauhkan Diri Dari Makhlub Wa Ikhmal Zikri Dan Menyembunyikan Sebutan Wa Admu Hub Bishahrah Dan Tiadanya Mengasihi Atau Menyukai Kemashuran Hatta Iza Faniyat Awsafihi Wabaqa Birabihi Sehingga Apabila Dia Telah Hilang Telah Lenyap Atau Hilang Sifat-sifat Kemanusiaannya Sifat-sifat Yang rendah Sifat-sifat Yang tercela Wabaqa Birabihi Dan Ia Kekal Dengan Sifat-sifat Tuhan Yang Yang Mulia Kana Ma'am Maulahu Ia Telah Berada Bersama Tuhannya Insya'a Azharahu Wa insya'a Akfahu Jika Allah Berkehendak Jika Allah Menghendaki Maka Ia Menyembunyikan Si Salik Tadi Wa insya'a Azharahu Azharahu Wa insya'a Akfarahu Jika Allah Menghendaki Allah Akan Menzahirkan Si salik Tadi artinya Jika Allah Menghendaki Allah Menjadikan salik Ini Menjadi Terkenal Dikenal Oleh Makhluk Bahwa Dia ini Adalah Seorang Kekasih Allah Wa insya'a Akfahu Dan jika Tidak Jika Allah Menghendaki Sebaliknya Allah Menyembunyikan Artinya Allah Tidak Memberitahu Kepada Manusia Bahwa Hamba Ini Si salik Ini Bukanlah Kekasih Allah Jadi Kalau Allah Menyembunyikan Si hamba Ini Manusia Banyak Ini Tidak Tahu Bahwa Seseorang Itu Seorang Sufi Seorang Wali Allah Atau Seorang Kekasih Allah Ola Sayyidi Abul Abbas Qadda Salah Sirrah Sayyidi Abul Abbas Semoga Allah Mencuci Karnuhnya Berkata Ini Adalah Guru Dari Syekh Ibnu Atta'illah As-Sakandari Pengarang Kitab Al-Hikam Ini Abul Abbas Al-Mursi Beliau Berasal Dari Mursi Mursia Yaitu Di Sepanyol Beliau Berkata Man Ahabba Zuhura Fahuwa Abda Zuhuri Man Ahabba Man Ahabba Zuhura Fahuwa Abda Zuhuri Barang Siapa Yang Menyukai Kezahiran Artinya Dikenal Oleh Makhluk Maka Seseorang Tadi Adalah Hamba Bagi Sifat Kezahiran Waman Ahabba Al-Khafa Fahuwa Abdul Khafa Barang Siapa Yang Mengasihi Ketidak Terkenalan Maka Ia Adalah Hamba Ketidak Terkenalan Waman Waman Kana Abdullahi Fasawa'un Fasawa'an Alaihi Azharahu Aw Akhfahu Barang Siapa Yang merupakan Hamba Allah Maka Bagi dia Sama Apakah Allah Ingin Menzahirkannya Atau Allah Ingin Menyembunyikannya Dari Dari Makhlum Jadi Para Sahabat Ma'asiral Muslimin Rahimahkumullah Pada Malam hari ini Kita Membahas Tentang Kalam Hikmah Pengarang Yang Menasehatkan Para Murid Khususnya Para Murid Tarekat Untuk Tidak Mencari Sebab-sebab Kemashuran Dan ini Tidak hanya Berlaku Secara Khusus Dalam Ilmu Tasawuf Tetapi Juga Bisa Kita Kiaskan Atau Kita Analogikan Kedalam Kehidupan Secara Umum Jadi Artinya Adalah Setiap Kesuksesan Itu Selalu Diawali Oleh Kesunyian Kesepian Dan Kesendirian Kita Lihat Ada Ilmuwan Yang Menghasilkan Suatu Penelitian Yang Sungguh Luar Biasa Menghasilkan Suatu Hasil Penelitian Yang Bisa Dimanfaatkan Umat Manusia Dan Keberhasilan Seorang Sarjana Atau Peneliti Ini Biasanya Diawali Dari Penelitian Di Tempat Tempat Yang Sunyi Di Ruang Ruang Labor Yang Sepi Begitu Juga Kita Lihat Para Sarjana Dalam Menempuh Studinya Kita Lihat Ada Orang Yang Sudah Sukses Melahir Gelar S1 Mendapatkan Gelar S2 S3 Misalnya Sebelum Orang Ini Sukses Mendapatkan Gelar Sarjana Gelar Master Atau Gelar Doktor Atau Bahkan Profesor Sekalipun Itu Diawali Oleh Pekerjaan Pekerjaan Yang Menyepi Atau Menyendiri Jauh Dari Hingar Bingarnya Liputan Dari Media Misalnya Jauh Dari Kemashuran Jauh Dari Keterkenalan Dan Ini Sangat Positif Misalnya Seorang Penyanyi Kita Ambil Contoh Kalau Seorang Penyanyi Itu Sebelum Dia Sukses Dia Sering Mengadakan Latihan Latihan Secara Senyap Secara Sunyi Secara Sepi Maka Ini Akan Melahirkan Kualitas Dan Dengan Kualitas Ini Penyanyi Ini Nantinya Akan Menjadi Terkenal Ini Sangat Berbeda Kalau Kita Bandingkan Dengan Seseorang Yang Terkenal Secara Dadakan Terkenal Secara Mendadak Tanpa Didahului Oleh Latihan Latihan Maka Biasanya Keterkenalan Ini Adalah Bersifat Inilah Keterkenalan Yang Dihasilkan Oleh Hal Yang Bersifat Instan Keterkenalan Ini Biasanya Tidak Akan Bertahan Lama Cepat Terkenal Tetapi Cepat Pula Hilang Dari Dari Peredaran Jadi Begitulah Di dalam Kehidupan Ini Pengarang Mengatakan Apalagi Bagi Para Murid Tasawuf Bagi Para Pengamal Tarekat Biasanya Kalau Orang Baru Belajar Itu Dia Cenderung Untuk Memberitahu Kepada Orang Lain Orang Yang Belajar Ilmu Silat Contohnya Apabila Dia Baru Saja Belajar Beberapa Jurus Esok Akhirnya Dia Sudah Ingin Menunjukkan Kepada Orang Lain Bahwa Dia Sudah Belajar Silat Nah Begitu Juga Di Dalam Ilmu Tasawuf Orang Yang Belajar Tasawuf Biasanya Di Peringkat Awal Itu Ingin Ada Keinginan Dari Dalam Hati Agar Orang Lain Mengetahui Bahwa Dia Sekarang Sudah Menempuh Jalan Tasawuf Bahwa Dia Sekarang Sudah Mengamalkan Tarekat Jadi Ini Menurut Pengarang Apalagi Kita Di Awal Awal Perjalanan Baik Itu Secara Umum Dalam Kehidupan Di Dunia Dalam Kita Belajar Dalam Kita Berusaha Membuka Suatu Usaha Misalnya Di Awal Awal Itu Kalau Kita Menginginkan Kemasura Menginginkan Keterkenalan Maka Itu Sangat Berbahaya Dikhawatirkan Nantinya Kita Tidak Bisa Meraih Kesuksesan Jadi Memang Kita Lihat Ini Kecenderungan Dari Para Pemula Orang Yang Baru Belajar Tarekat Kalau Duduk Di Warung Misalnya Dia Akan Bercerita Kepada Orang Yang Disikitar Bahwa Tanpa Disadari Menceritakan Ilmu Ilmu Tadi Kepada Orang Lain Padahal Orang Lain Tidak Bertanya Jadi Menurut Pengarang Seorang Yang Ingin Sukses Itu Harus Rela Dulu Untuk Menahan Diri Dari Keinginan Untuk Menjadi Terkenal Menjadi Mashur Masih Al-Muslimin Para Sahabat Di Bandar Pun Berada Kalam Hikmah Pada Mahlambar Ini Sebetulnya Berkaitan Dengan Kalam Hikmah Yang Sebelumnya Berkaitan Dengan Ikhlas Jadi Kenapa Pengarang Menekankan Menyarankan Atau Menesekan Para Murid Untuk Membenamkan Atau Menguburkan Diri Kita Kedalam Bumi Ketidak Terkenalan Salah Satu Tujuannya Adalah Untuk Menjaga Keikhlasan Jadi Kalau Kita Menjadi Orang Yang Terkenal Menjadi Orang Yang Mashur Itu Kadang-kadang Bisa Mengganggu Keikhlasan Kita Jadi Biasanya Kalau Dalam Amal Ibadah Contohnya Amal Ibadah Yang Perlu Kita Rahasiakan Itu Adalah Amalan Amalan Yang Sunat Kenapa Amalan Yang Sunat Karena Amalan Yang Wajib Itu Pada Umumnya Dilakukan Oleh Banyak Manusia Nah Contoh Kalau Puasa Bulan Ramadhan Itu Mayoritas Orang Melaksanakannya Tetapi Kalau Puasa Sunat Puasa Senin Kamis Itu Tidak Semua Orang Melaksanakannya Dan Kalau Kita Ingin Orang Lain Mengetahui Maka Ini Sangat Rentan Untuk Menghilangkan Keikhlasan Kita Jadi Kalau Kita Puasa Sunat Misalnya Puasa Senin Kamis Jangan Kita Berkeinginan Orang Lain Mengetahui Kita Puasa Kadang Kadang Kan Kita Orang Tidak Bertanya Tapi Kita Sendiri Yang Ingin Mengasih Tahu Begitu Juga Dengan Seperti Zakat Misalnya Zakat Itu Adalah Wajib Dan Menurut Para Ulama Zakat Ini Lebih Baik Kita Zahirkan Lebih Baik Kita Kasih Tahu Artinya Kita Nampakkan Kepada Orang Lain Karena Kalau Kita Menyembunyikannya Ini Bisa Menimbulkan Fitnah Wah Itu Orang Dia Sudah Kaya Sepertinya Dia Wajib Zakat Tetapi Kita Tidak Pernah Melihat Dia Mengeluarkan Zakat Ini Akibat Kalau Kita Tidak Menampakkan Pembagian Zakat Itu Kepada Manusia Tapi Kalau Sadaqah Yang Sifatnya Sunat Atau Wakaf Ini Tidak Semua Manusia Yang Melakukannya Dan Disini Lebih Baik Kita Sembunyikan Daripada Kita Nampakkan Karena Kalau Kita Nampakkan Ini Cenderung Membuat Kita Menjadi Ria Kita Cenderung Untuk Ingin Mendapatkan Pujian Manusia Bahwa Kita Orang Yang Rajin Bersedekah Jadi Dalam Persoalan Amalan Amalan Yang Sangat Kita Tekankan Untuk Disembunyikan Itu Adalah Amalan Amalan Sunat Sedangkan Amalan Wajib Itu Lebih Baik Kita Zahirkan Kenapa Karena Kalau Kita Sembunyikan Bisa Menyebabkan Fitnah Timbul Dari Manusia Masyir Al-Muslimin Rahimahkumullah Jadi Secara Umum Boleh Kita Katakan Bahwa Pengarang Menyarankan Kita Untuk Jangan Mencari Ketenaran Tolong Padamkan Dalam hati Kita Keinginan Kita Untuk Menjadi Terkenal Keinginan Kita Untuk Menjadi Mashur Keinginan Kita Untuk Dikenal Manusia Artinya Kita Jangan Punya Sifat Ingin Menonjolkan Diri Jadi Karena Itu Kalau Kita Baca Sejarah Para Ulama Para Wali Banyak Para Wali Itu Yang Sengaja Memakai Pakai Orang Biasa Kenapa Kalau Dia Memakai Pakaian Kebesaran Pakai Jubah Pakai Sorban Ini Akan Membuat Dia Menonjol Berbeda Dari Orang Kebanyakan Dan Ini Bisa Menyebabkan Sifat Takabur Merasa Dirinya Lebih Mulia Dari Orang Lain Sifat Apalagi Ujuk Merasa Kagum Kepada Diri Sendiri Dan Ini Bisa Merusak Keikhlasan Jadi Kalau Kita Teliti Dalam Segi Berpakaian Itu Sebagian Umat Islam Memahami Sunnah Nabi Nabi Secara Zahiriyah Apa yang Maksud Dengan Secara Zahiriyah Nabi Dulu Memakai Gamis Contohnya Ya kita Pakai Gamis Juga Dulu Nabi Memakai Sorban Kita Memakai Sorban Juga Apa Yang dipakai Oleh Nabi Kita Harus Memakai Persis Seperti Ini Pemahaman Terhadap Sunnah Nabi Dalam Berpakaian Secara Zahir Tapi Sebagian Ulama Memahami Sunnah Nabi Itu Secara Maknawi Apa yang Maksud Secara Maknawi Nabi Itu Dulu Berpakaian Sesuai Dengan Budaya Masyarakat Setempat Jadi Apa yang Dipakai Oleh Nabi Itu Yaitu Seperti Pakaian Gamis Sorban Itu Adalah Pakaian Yang Dipakai Oleh Masyarakat Arab Pada Waktu Itu Sebelum Nabi Menyiarkan Agama Islam Pun Orang Arab Sudah Berpakaian Seperti Seperti Itu Jadi Sunnah Nabi Secara Maknawi Dipahami Adalah Nabi Berpakaian Sesuai Dengan Pakaian Masyarakat Setempat Nah Karena Itu Ada Ulama Mengatakan Para Sahabat Nabi Dulu Apabila Mereka Pergi Berda'wah Ke Suatu Daerah Di Luar Tanah Arab Mereka Akan Memakai Pakaian Sesuai Dengan Pakaian Masyarakat Setempat Jadi Kalau kita Memakai Pakaian Yang Berbeda Dari Pakaian Masyarakat Setempat Ini Bisa Menimbulkan Kecenderungan Di hati Kita Untuk Merasa Lebih Tinggi Ini Berpotensi Untuk Menimbulkan Sifat Takabur Dan Juga Hikmahnya Adalah Ini Bisa Membuat Kita Bisa Menimbulkan Adanya Jarak Antara Kita Dengan Masyarakat Jadi Karena Itu Para Ulama Kita Lihat Ulama Ulama Kita Telah Melakukan Apa Namanya Akulturasi Budaya Kita Lihat Seperti Ini Yang Saya Pakai Ini 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 Bukan Budaya Arab Tapi Inilah Pakaian Masyarakat Nusantara Tetapi Pakaian Ini Telah Menjadi Ciri Khas Islam Dan Juga Baju Koko Baju Koko Bukan Budaya Arab Baju Koko Baju Melayu Di Malaysia Di Brunei Di Singapura Di Thailand Misalnya Itu Bukan Budaya Arab Tapi Budaya Nusantara Yang Dipakai Masyarakat Muslim Dan Telah Menjadi Budaya Islam Begitu Juga Sarung Yang Kita Gunakan Sarung Itu Adalah Telah Menjadi Pakaian Muslim Di Nusantara Jadi Para Ulama Kita Lihat Konsisten Memakai Sarung Baju Koko Baju Melayu Kopiah Hitam Itu Kenapa Yang Pertama Adalah Memahami Sunnah Nabi Secara Maknawi Artinya Berpakaian Sesuai Dengan Budaya Masyarakat Setempat Dan Ini Lebih Selamat Dari Sifat Takabur Dari Sifat Merasa Kita Lebih Tinggi Merasa Kita Lebih Alim Merasa Kita Lebih Soleh Merasa Kita Lebih Alim Dari Masyarakat Jadi Bukannya Kita Tidak Boleh Memakai Gamis Atau Tidak Boleh Memakai Sorban Misalnya Tidak Tapi Kalau Di Dalam Pengajaran Atau Dalam Salab Berjamaah Misalnya Kita Menjadi Seorang Imam Menjadi Khatib Atau Kita Menjadi Seorang Guru Itu Boleh Saja Kita Memakai Jubah Atau Memakai Sorban Tujuannya Adalah Untuk Agar Ilmu Tadi Dihormati Jadi Tujuan Kita Memakai Sorban Tadi Bukan Untuk Membuat Kita Menjadi Sombong Tidak Tujuan Kita Adalah Untuk Memuliakan Ilmu Seperti Imam Abu Hanifah Atau Imam Hanafi Pernah Mengatakan Besarkanlah Lengan Bajumu Dan Besarkanlah Sorbanmu Agar Ilmu Itu Dihormati Oleh Umat Jadi Seorang Guru Ketika Menyampaikan Ilmu Itu Dituntut Juga Untuk Memakai Pakaian Kebesaran Tujuannya Apa Tujuannya Bukan Untuk Membesarkan Dirinya Bukan Untuk Menjadi Sombong Tidak Tapi Agar Ilmu Tadi Dipandang Berharga Agar Ilmu Tadi Dipandang Agung Oleh Para Murid Dan Pak Umat Jadi Selain Dari Itu Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Pergi Ke Pasar Kita Pergi Ke Bekerja Misalnya Itu Kita Berpakaian Sesuai Dengan Apa Yang Dipakai Oleh Masyarakat Para Sahabat Kau Muslimin Rahim Akum Allah Jadi Sekarang Ini Kita Bicara Tentang Kemas Huran Atau Keterkenalan Ketenaran Apabila Kita Bicara Tentang Ketenaran Kemashuran Sudah Pasti Setiap Manusia Itu Ingin Menjadi Terkenal Ingin Menjadi Mashur Dan Karena Itu Keinginan Untuk Menjadi Terkenal Keinginan Untuk Menjadi Mashur Itu Adalah Bagian Dari Hawa Nafsu Apalagi Sekarang Ini Kita Zamannya Medsos Jadi Apakah Kita Dilarang Untuk Menjadi Terkenal Tidak Apa Kita Dilarang Untuk Menjadi Mashur Tidak Tetapi Harus Kita Betulkan Niat Kita Kalau Kita Sebagai Seorang Murid Tarekat Murid Tasauf Maka Di Awal Perjalanan Kita Harus Menjauhi Diri Dari Keinginan Keinginan Untuk Menjadi Terkenal Kalau Kita Terlibat Dengan Hal-hal Yang Merupakan Sebab Dari Keterkenalan Atau Kemahsuran Seperti Yang Saya Lakukan Sekarang Ini Melakukan Kajian Online Secara Live Di Facebook Ini Bisa Termasuk Sebab Menjadi Terkenal Dan Karena Itu Kita Dituntut Sebelum Melakukannya Harus Meluruskan Niat Kita Terlebih Dahulu Jangan Kita Meniatkan Ini Untuk Mencari Popularitas Ini Bukan Untuk Mencari Keterkenalan Tetapi Kita Niatkan Adalah Untuk Berbagi Ilmu Agar Ilmu Tadi Bisa Bermanfaat Agar Ilmu Ini Manfaatnya Bisa Lebih Luas Jadi Kalau Itu Niat Kita Berbagi Di Media Sosial Berbagi Tentang Materi Materi Da'wah Berbagi Kebaikan Maka Jangan Kita Niatkan Itu Untuk Mencari Popularitas Mencari Kemashuran Tapi Niatkan Untuk Berbagi Ilmu Lillahi Ta'ala Jadi Kalau Itu Niat Kita Kalau Kita Punya Channel Youtube Misalnya Kalau Sedikit Yang Menonton Video Kita Kita Tidak Akan Khawatir Kalau Sedikit Yang Menonton Video Live Kita Siaran Langsung Kita Di Facebook Kita Tidak Akan Berkecil Hati Karena Tujuan Kita Niat Kita Adalah Murni Untuk Berbagi Ilmu Lillahi Ta'ala Jadi Siapa Yang Berminat Silahkan Yang Tidak Berminat Juga Tidak Apa-apa Jadi Itulah Yang Sangat Ditekankan Oleh Pengarang Kepada Para Pengkaji Tasawuf Pengamal Tasawuf Pengamal Tarekat Apalagi Yang Masih Berada Di Awal Awal Pada Tahap Awal Itu Jangan Sampai Ada Keinginan Untuk Terkenal Dalam Hati Berusaha Untuk Menjauh Dari Makhluk Artinya Berusaha Untuk Menutupi Diri Agar Kita Jangan Sampai Dikenali Orang Orang Lain Bahwa Kita Ini Seorang Pengamal Tasawuf Bahwa Kita Ini Sebagai Seorang Penganut Tarekat Karena Kalau Ini Di Awal-awal Kita Sudah Ingin Dikenal Orang Bahwa Kita Ini Seorang Saldik Seorang Murid Seorang Pengamal Tasawuf Maka Dihawatirkan Nanti Hasilnya Tidak Sempurna Artinya Kita Tidak Sukses Dalam Perjalanan Kita Sampai Ketujuan Yaitu Musul Kepada Ma'rifatullah Jadi Mungkin Sekian Dulu Demikian Dulu Kajian kita Pada Malam Hari Ini Walaupun Sedikit Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semua Terima Kasih Atas Segala Perhatian Yang Telah Menonton Dan Mohon Maaf Atas Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Simona Jump이라는 Dulu Sampai Sampai Sampai